Pemirsa PT. MNC Digital Entertainment TBK MSIN menyelegarakan Rapat Umum Pepegang Saham Luar Biasa dan menyetujui mengangkat Sufmi Dasko Ahmad sebagai Komisaris Utaba. Dalam rapat juga bahas persetujuan pepegang saham untuk perseroan menambahkan modal dengan memberikan hak memusnah efek terlebih dahulu dan penambahan modal tanpa memberikan hak memusnah efek terlebih dahulu. PT. MNC Digital Entertainment TBK gelar RUPSLB dengan para pemegang saham di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Para pemegang saham setuju mengangkat Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan serta menyetujui pengangkatan nursing sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan. RUPSLB tersebut juga menyetujui keputusan perseroan dalam melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD dengan menerbitkan Rp1.258.884.000 saham. RUPSLB juga menyetujui keputusan perseroan dalam penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu alias PMTHMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp1.144.440.000 saham yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyelenggaraan RUPSLB Perseroan. Yang ingin saya garisbawahi, ke depan semua unit yang ada di dalam MSC Digital akan dikembangkan namun khususnya e-sport, game, kemudian music, travel, dan LGT Plus, Vision Plus akan diharapkan dikembangkan ke luar negeri. Karena dengan berbasis internet, pasarnya bukan Indonesia saja tapi juga bisa menembus pasar dunia dan nanti fokusnya akan difokuskan di Asia. PT. MNC Digital Entertainment TBK memiliki ribuan konten dan fokus pada produksi, pengembangan, dan distribusi konten IP terbaik dalam berbagai format untuk semua platform MNC Media. Selain itu juga, PT. MNC Digital Entertainment TBK memproduksi 6.000 jam konten setiap tahunnya dan memegang hak 300.000 jam konten digital milik MNC Group. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana, iNews, melaporkan.